Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-temanku dan sahabatku yang ada di YouTube ini dan sini kita akan memperbaiki atau sebuah speaker n20 gimana speaker ini mati total dan kita akan membuka atau mengeluarkan dari kotaknya dan ini ada terdapat kabel USB charger dan inilah speakernya tadi nah jadi sebenarnya ini penyakitnya mati total nah betul kan mati lagi kita kan lalu mati lagi nah seperti itulah penyakit dari speaker ini dan tidak bisa hidup dan kita hubungkan USB chargernya dan kita tekan kembali dan speaker ini tidak ada respon dan selalu mati jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini boleh dukung channel ini lewat tekan tombol subscribe tekan lonceng like dan share nah kita tekan kembali sesudah di cas tadi dan tidak ada juga pengaruhnya selalu mati kembali nah kita akan membuka papan PCB ini kita akan lepas dulu penutupnya nah disini terdapat ada tiga baut nah ini adalah PCB dari speaker ini dan kita akan lepas nah jadi saya kasih tahu buat teman-teman dan kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini dan juga kawan-kawan yang bergabung saksikan terus video ini kita akan memberitahu cara memperbaiki speaker ini supaya bisa hidup kembali dan kita akan mencoba mengukur speaker ini apakah nanti ada tegangan pada baterainya atau tidak dan kita akan mencoba mengeri hot atau memanasi jalur dari IC nya ini atau chipset utamanya kita akan panasi menggunakan solder uap dan kita akan hidupkan dulu sebentar nah kita akan kasih dulu minyak pelumas supaya panasnya merata dan timahnya mencair dan kita panasi sebentar jadi kawan-kawan saksikan terus caranya ini kita akan mengeri hot PCB atau IC utamanya ini karena disitu sering terjadi kerusakan tidak bisa on jadi kita akan panasin dulu nah disini sudah kita panasin sekitar hampir 30 detik dan kalau bisa kawan-kawan yang terlalu lama bisa mengakibatkan kerusakan pada PCB bisa gempung PCB nya kalau terlalu lama dan terlalu panas dan kita harus bisa mengagak supaya pada saat kita sudah timah meleleh kita sudah bisa agak nah disini PCB nya sudah kita panasin tadi dan kita coba menggunakan baterai temporary dari kita sediakan kian dan kita akan hidupkan nah disini speaker nya sudah menyala jadi berarti sudah bagus jadi itulah tadi caranya memperbaiki speaker ini jadi kawan-kawan sudah bisa saksikan video ini sudah bisa saksikan video ini nah jadi penyakitnya tadi disitu kita mengeri hot atau memanasi IC utamanya dan kita akan pasangkan kembali kabel dari baterai ini yang warna merah kita hidupkan oke jadi sudah menyala ya kawan-kawan dan tadi setelah kita panasin masih mati kembali dan kita akan coba memanasin agak lebih lama supaya lebih yakin jalur kaki IC nya kita akan menempel kembali jadi kita akan menempel kembali jadi kita akan panasin agak lebih lama dan kita dinginkan sebentar oke sudah dingin jadi kita akan coba kembali kawan-kawan dan saksikan terus video ini sampai selesai supaya kawan-kawan mendapat manfaat dan pengalaman kita hubungkan kembali baterai dan kabel speaker nya dan kita coba tekan on tombol on nya nah disini sudah berhasil dan sudah hidup tadi memang pertama sempat hidup dan mati kembali dan kita panasin ulang kawan-kawan dan disini kita akan menghubungkan kode bluetooth nya dan kita tes musik nah ini kode bluetooth nya n20 oke disini sudah terkoneksi kode bluetooth nya dengan HP Android kita akan tes dengan suara oke mohon bersabar ya kawan-kawan karena jaringan karena jaringannya agak lelet kita akan mencoba menggunakan dari suara dari HP jadi itulah tadi cara memperbaiki speaker bluetooth n20 ini jadi sekalian kawan-kawan apabila video ini bermanfaat dan sudah membantu kawan-kawan boleh dukung channel ini lewat tekan tombol subscribe tekan lonceng dan like dan share kita akan terus mengupdate video yang terbaru selamat menikmati kita akan kembali masang selamat menikmati